Di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang HP Pucu dan kali ini pembahasannya tentang LCD Pucu, Pucu M3 ini, Pucu M3. Jadi disini saya akan melakukan pengetesan untuk LCD yang baru dan ini untuk mempersingkat waktu ini sudah saya lepas untuk LCD yang lama karena LCD-nya ini pecah. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian, jadi ketika LCD baru datang kita harus melakukan pengecekan, itu biasa yang saya lakukan. Karena sebelum seggelnya disini rusak, kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah LCD-nya berjalan dengan normal atau tidak. Oke disini mereknya yang saya dapat yang chrome, jadi untuk mempersingkat waktu disini sudah saya lepas untuk tutup belakangnya, toccasingnya dan baterainya juga. Untuk pemasangan LCD, ini LCD yang baru dan tentu saja ini masih segel, belum saya lem, karena ini akan saya lakukan pengetesan terlebih dahulu. Untuk pemasangan fleksibelnya, perlu diingat di bawah ada fleksibelnya, yang soketnya di bawah dan yang soket yang di atas, jadi ada dua soket yang perlu dipasang. Jadi pemasangannya seperti ini. Setelah itu, ya kita tinggal pasang saja untuk melakukan pengetesan, yaitu kita pasang baterainya. Kita pasangkan seperti ini saja. Ini yang jelas LCD-nya belum saya kasih lem, atau belum saya pasang, hanya saya pasang untuk ditempelkan saja. Oke, ini saya pasangkan dulu untuk baterainya. Namun disini juga perlu hati-hati, karena posisi LCD-nya belum dilim, jadi kita harus juga harus hati-hati. Yang penting tidak terlepas. Oke, disini saya pasangkan untuk soketnya baterainya. Setelah itu, kita akan coba hidupkan. Memang sedikit agak ribet untuk HP UCO, karena prosesnya, pemasangannya sedikit ada perbedaan, yaitu di bagian fleksibelnya, di atas dan bawah. Oke, disini sudah muncul. Saya matikan dulu untuk lampunya biar nampak. Disini sudah muncul logo MIUI-nya, dan kita tunggu saja sampai masuk ke menu utama. Dan ini nampaknya sudah masuk ke menu utama. Ya, ini sudah saya buka untuk menunya, dan untuk sentuhannya, atau terkirinya, nampaknya ini berjalan dengan normal. Kita bisa tes-tes untuk sentuh-sentuhannya, dan ini berjalan dengan normal. Dan LCD ini siap untuk dipasang. Seperti itulah cara untuk melakukan pengetesan, untuk menghindari kerugian, jika terjadi LCD-nya tidak normal, jadi kita harus melakukan pengetesan. Ya, memang sedikit agak ribet, namun inilah cara yang terbaik yang bisa dilakukan sebelum LCD terpasang, dan sebelum segelnya rusak. Oke, itu saja video kali ini tentang HP Poco, berkaitan dengan LCD, untuk penggantian LCD-nya. Dan selanjutnya ini tinggal kita pasang saja, karena LCD-nya sudah dites dan berjalan dengan normal. Oke, itu saja video kali ini, dan semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.